Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tiga hari tidak diperoleh kabar, pemilik toko pakaian Cakrawala bin Tuhan ditemukan meninggal dunia sejak tiga hari yang lalu. Warga desa air dingin kecamatan Kaur Selatan mendadak heboh dengan penemuan warga meninggal dunia di kamar mandi. Tepatnya di salah satu ruko yang sehari-hari menjual pakaian. Diketahui korban bernama Nurman Hakim, berumur 55 tahun, warga Pariaman, Sumatera Barat. Korban merupakan pemilik toko pakaian busana di desa air dingin kecamatan Kaur Selatan. Salah sekretaris desa air dingin menyampaikan, kalau korban sudah seminggu tidak membuka toko. Sedangkan korban sudah diketahui sakit sudah tiga hari ini. Dikarenakan korban sudah lama tidak membuka toko. Warga bersama pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk mendobrak pintu samping toko. Dan ditemukan korban sudah meninggal dunia. Sudah ada seminggu ini, sudah satu minggu. Satu minggu sudah buka ya? Ya maksudnya, aktivitas dia kena sakit sudah satu minggu, tapi komunikasi itu masih ada. Jadi komunikasi terhenti itu dengan Bang Jara itu sudah tiga hari. Dari pernyataan Bang Jara itu, karena Bang Jara adalah bapak angkat beliau. Diinformasikan, saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka di Pariaman, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.